4 hari di kapal kira-kira bisa ngapain aja ya ini adalah kelanjutan cerita backpackeran ke bandana era yang starnya dari Jogja ya di dalam kapal juga ada musholah jadi buat yang muslim aman sih untuk ibadah disini karena bersih juga harga tiket kapal kemarin itu sudah termasuk makan 3 kali dalam sehari ya nah ini itu kita lagi ngantri makan malam tuh banyak banget kan yang ngantri setelah ngantri makanan lumayan lama ini aku sama temen-temen kembali ke tempat tidur untuk makan malam bersama singkat cerita ini sudah pagi berarti ini adalah hari kedua aku naik kapal ya dan aku sama temen-temen menuju dek atas bersantai sebentar di deket kafenya disini itu kalian bisa nyantai-nyantai dan akhirnya waktu sholat pun tiba ini udah malam ya guys jadi aku bikin videonya itu aku singkat-singkat dan setelah perjalanan kurang lebih satu hari akhirnya sampai juga di pelabuhan Makassar disini kita nunggu kapal untuk bersandar dan setelah bersandar kita mau turun karena ada beberapa makanan yang mau kita beli di luar sebenarnya di dalam kapal itu banyak sekali makanan yang dijual guys cuman harganya itu lumayan mahal jadi aku belinya di luar aja lumayan hemat lah di sini kita belanja beberapa makanan dan kita juga cobain makanan khas dari Makassar yaitu Coto Makassar setelah makan aku sama temen-temen kembali ke kapal untuk istirahat guys dan karena hari ini Jumat jadi di kapal itu diadakan sholat Jumat bersama dan ini akhirnya kita sampai juga di pelabuhan kedua yaitu bau-bau disini karena kapalnya bersandarnya itu sekitar 3 jam jadi aku sama temen-temen memutuskan untuk turun dari kapal dan disini kita nongkrong di pinggir pantai gitu dan hari ini tuh senjanya cakep banget tuh guys nyampai di bau-bau yang dicari adalah bakso karena makanan tercepat soalnya nanti takut ketinggalan kapal cuy bener gak bang? bener sebelum naik ke kapal lagi aku sama temen-temen beli jajanan karena untuk persediaan selama di kapal nanti setelah beli jajanan aku sama temen-temen lanjut masuk ke kapal lagi dan akhirnya kapal ini meninggalkan kota bau-bau kita lanjut ke kota Ambon guys kira-kira menu untuk di kapal tuh seperti ini jadi aku saranin kamu bawa makanan ya supaya nanti misalnya kamu gak doyan kamu bisa makan makanan yang kamu bawa nah ini kita sudah mau memasuki kota Ambon tuh view kota Ambon dari sini itu cakep banget ya bertaburan bintang padahal itu tuh sebenarnya lampu-lampu rumah ya alhamdulillah akhirnya sampai juga di Ambon guys gak nyangka banget bisa sampai Ambon dan view Ambon di malam hari itu bagus banget tuh banyak lampu-lampu di pinggir pantai dan akhirnya setelah sampai di Ambon ini aku sama temen-temen keluar jadi biasanya di setiap bersandar ini kan 3 jam biar gak bosan di dalam kita keluar jalan-jalan sambil cari makan beginilah suasana malam di deket pelabuhannya Ambon guys rame banget macet terus ini kita lagi nyari kuliner disini kita beli makan dan kali ini ini kita coba nasi kuning karena dari tadi itu sepanjang jalan ini jualnya nasi kuning banyak banget setelah berbelanja kita langsung masuk ke pelabuhan lagi sempet beli makan biar gak kelaparan nah setelah perjalanan kurang lebih 4 hari ini akhirnya kita sampai juga di laut bandah itu gunung bandahnya udah kelihatan dari sini pagi ini tuh anginnya kenceng banget dan ini cuaca agak mendung juga dan di depan itu adalah gunung api bandah tuh kelihatan jelas kan dari sini gak sabar pengen naik nanti ini aku rasa piring kalau aku selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati